Tentang mula dilakukan, Syafir dah sudah berlaku Iyari banget, Astaghfirullahaladzim kan, kan, kan Astaghfirullahaladzim La ilaha illallah, jatuh bangun, ya Allah Bangun lagi, bangun lagi, melanjutkan Astaghfirullahaladzim Ya Allah Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman semua, semoga sehat selalu ya Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya Kali ini kita masih mau melanjutkan ikuasan dari teman-teman semua Kemarin ada yang kirimin linknya ke DM Instagram aku di YS Rizky ya Ini Kak Tolong React Datu Azizul dan Syafir Daus Ini ternyata di acara Keirin Nah aku tadinya gak tau ya Keirin ini apa Ternyata ini adalah siklus balap ya Bentuk balap sepeda di mana pesepeda track berlari untuk meraih menangan Jadi aku akan mere-act sesuai urutan dari kemarin aku dikirimin DMnya Langsung aja kita nonton ya videonya Oh ASEAN Track Champions Ada apa ini? Pantesan judulnya itu Grotal Accident ya Waduh Ya Allah Astaghfirullahaladzim Nanti untuk link video originalnya akan aku letakkan di description box Itu yang dari Malaysia ya Sahra Muhammad Syafir Daus Terus ada yang dari Jepang Tiga pelomba Jepang ini final Syah tidak ada bersama Dato' Azizul Mungkin menyukarkan sedikit pencantaran di final nanti bang Syafir Daus Syafir Daus coba nengat Oh yang terasaki Sergei Panomayov Kazakstan Oh Kazakstan Jai Asung Tasawit dari Thailand Iya Thailand sama China Shenshi dan juga Liuchi Jepang, Thailand, China, Malaysia Untuk tiga slot Oke Rengkat akhir Kirin Yang akan berlangsung Nah itu Kirin tuh kayak gitu ya Ternyata melingkar gitu kan startnya tuh Balapannya on IC Tembakan Dari komisar Untuk Memberikan laluan Kepada peser Terlebih dahulu di bagian depan Iya, iya, iya Syah sedikit Ke belakang Namun ini mungkin Taktikal yang mau dijelmakan oleh Syafir Daus Iya, di belakang ya Syafir Daus ya Bagian depan sekali Adalah pelomba dari Thailand Iya Iaitu Jai Angsu Tasawit Di depan Syafir Daus Pelomba China 1-0-1 Junji Perlahan tapi pasti Kedudukan Sergei Ponomaryov Kini di bagian belakang China Sedang berada di Dua kedudukan Di bagian depan Dua-tiga milik China Sementara Khoi Terasaki Di kedudukan yang keempat Harus stabil itu ya Dan ada taktiknya ini ya Masih belum berganjak Kedudukan Oke Jai Asung Tasawit Dari Thailand Iya Ih Ih Tuh kan Mulai ada peluang Oke Ini ngeri Ngeri ini ngeri Ngeri banget Astagfirullahaladzim Kan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bangun lagi melanjutkan Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Luar biasa Tademi nama negara Luar biasa Ih Ya Allah Astagfirullahaladzim Allahu akbar Ternyata Loh Dia berdepan Dalam situasi Yang sememangnya Sokar tanpa Tempat duduk Untuk bergantung Iya Dan juga Kita boleh lihat Bang Tayar dia Depan belakang Pecah Itu menyukarkan Kayuh di Veledru Jatuh bangun Demi nama negara Luar biasa Ya Allah Lihat Pasti udah gak stabil Udah Insiden gitu kok Tapi mungkin Akan ada Kita doakan Komisa Memerhatikan Pertempungan Pelanggaran Yang berlaku Sebentar tadi Tuh Mungkin rakan-rakan Dinilai Terima kasih Karena dapat Membantu saya Untuk menyaksikan Bagaimana Insiden ini berlaku Selepas Bermula dari Pelomba dari Cina Kemudian lihat Bagaimana Allahu Akbar Melambung tinggi Di sini bermula Selepas Peringkat awal Ketika Syah Sudahpun Melepasi Fasa Untuk Melakukan Lanjutan Ada sedikit Pergerakan Yang berlaku Membabkan Cemun dan juga Cina Dan dia berada Di bagian belakang Kemudiannya Lihat Ya Allah Lihat gaya terpelanting Kayak gitu Ih Sakit banget Astagfirullahaladzim Meakibatkan Lihat bagaimana Menangnya Bajak Syahfirdaus Crashnya Kayak gitu loh Allahu Akbar Sakit banget Ya Allah Luar biasa Syahfirdaus Bangkit lagi Dia kan Menyelesaikan Mungkin Mungkin Ini Akan ada Perlombaan Semula Kerana Lihat Tangan Okey Perlomba Jepun ini Iaitu Oh Ya Allah Ya Allah Sakit Meakibatkan Insiden Kebarangan ini Berlaku Kayak gitu loh Namun Apa pun Kita nantikan Pengesahan Dari Komisar Untuk Seketika What a race Sayang Betul Bang Tapi Daripada Pengalaman Yang saya Lihat Ulang tayang Tadi Kemungkinan Besar Perlomba Jepun ini Akan Disqualify Kerana Kita boleh Lihat Secara Automatik Syahfirdaus Akan berada Di kedudukan Tiga terbaik Jika Perlomba Jepun ini Disqualify Tapi Kita harap Adakah Perlomba Berlaku Kerana Kalau diikutkan Memang Betul Kesalahan Yang dilakukan Oleh Perlomba Jepun ini Kerana Dia Seperti Menghipit Sedikit Perlomba China Dan Menyebabkan Perlomba China Jatuh Dan Di belakang Semua Sapu Beresih Sabah 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 Presiden Pesatuan Alumni Bakuti Saya Sukaan Dan Regresi Saudara Iskandar Dia sempat Hantar Mesej Dari saya Jepun Itu Hipit China Right Jepun Itu Disqualify Betul Sabah Terima kasih Kepada Presiden Alumni Fakulti Sains Suka Regresi UITM Saudara Iskandar Yang turut Menyaksikan Saya rasa Mungkin Mungkin Melakukan Bantahan Dan sebagainya Sudah Pasti Bang Jika Dilihat Ulang Tayang Banyak Ulang Tadi Memang Ada Kesalahan Daripada Perlomba Dari Jepun Menyebabkan Kelima Lima Perlomba Jatuh Tapi Pujian Harus Diberi Kepada Syah Kalau Kita Tengok Masih Dia Jatuh Terpelanting Dari Ujung Ke Ujung Masih Bangun Tahun Saja Syah Jatuh Lebih Daripada Sepuluh Kali Dalam acara Kari Jadi Dia memang Orang Cakap Orang Besi Jatuh Memang Biasa Tapi Luka Tayangan Ulang Ya Maju Kan Membalap Jepun Menghimpit Dikit Gak ada Ruang Udah Cresla Belakangnya Kena Semua Keputusan Kepada Pihak Komisar Ih Serem Banget Serem Banget Serius Ya Allah Astagfirullah Zim Ya Allah Lihat Hancur Semuanya Kayak Gitu Cres Jatuh Sanya Tak apa Dik Jatuh Dengan Basikal Iya Basikal Timpa Pula Atap Muka Ya Allah Nah Tapi Kalau Saya Lihat Sini Kelima Pelombor Yang Jatuh Yang Syah Paling Teruk Sekali Iya Benar Teruk Banget Itu Impak Dia Naik Di banking Itu Nah Udah Terpelanting Jatuh Kelantai Kena Yang Di ujung Itu Ya Allah Dihimpit Astagfirullah Zim Tuh Kena Sepedanya Pula Turun Lagi Ke bawah Masih Kena Lagi Di bawah Tuh Tukan Serem Serem Banget Ya Allah Masih Bangun Yang lain Kan Udah Aduh Udah Kayaknya Udah Bangun Lagi Demi Nama Negara Luar Biasa Perjuangan Perjuangan Demi Negara Gimana Ini videonya Sampai Selesai Ada Yang Jepun Didiskualifikasi Atau Bagaimana Gitu Kan Sekarang Ini Bang Walaupun Ya Nombor 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 banget untuk gak ada incidera segala macam ya Iya diperiksa Hai apa yang berlaku selepas insiden membabitkan Syafidel sebentar tadi Hai dengari banget pantas yang kemarin ada yang request gitu kan ngirimin lagi sampai tiga loh nanti kita nonton kelanjutannya ya berarti ya wah ini lagi nungguin gimana ini hasil akhirnya kan tetapi ini sesuatu yang sangat-sangat saya kita perlu berikan dengan kredit dan juga pujian Iya dong bener pada ketika dia sedang berdepan dengan sesuatu yang tidak seperti dua lagi pelumba dia berusaha untuk menamatkan saingan ini Iya untuk mengayu sepedanya sampai selesai menghabiskan pelombaan dengan keadaan basikal depan belakang tayar pecah ya si putih cabut patah Hai dan Hai pujian dan respect selut harus diberikan kepada pelumba kebasan kita itu Syafiq daos keren sih ini videonya luar biasa perjuangan kan demi nama negara luar biasa nanti kita lanjutin ya teman-temannya sesuai dari requestan teman-teman semua video-video selanjutnya luar biasa sih ini keren Oke teman-teman demikiannya video kita kali ini aku akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye see you next time bye love is true Terima kasih